Intro DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melalui badan anggaran atau banggar meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran penanganan COVID-19 karena berpotensi terjadinya penyimpangan Dalam rapat interen Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menghasilkan kesimpulan yang menyetujui serta mendukung penuh rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk refokus penanganan pandemi COVID-19 di Kalimantan Tengah Keputusan yang ditandatangin bersama seluruh fraksi diantaranya fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, fraksi Demokrat serta fraksi gabungan memberikan catatan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi diantaranya dalam poin 2 kesimpulan tersebut bahwa DPRD berkehendak meskipun negara dan daerah dalam kondisi darurat serta telah ditetapkan sejumlah payung hukum penanganan tetapi mekanisme dan proses penyesuaian anggaran harus menjunjung tinggi aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sementara itu DPRD juga mempertanyakan item pos anggaran rasionalisasi peruntukan dan target dari anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp689 miliar PDIP melalui ketua fraksinya Predi Ering meminta penjabaran dan rincian penggunaan anggaran penanganan COVID-19 tersebut Langsung menentukan plafon Rp500 miliar atau Rp687 miliar itu tanpa ada penjabaran, rincian, penggunaan itu yang kita maksudkan kita sampai saat ini belum menerima dan tentunya kita mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran masyarakat yang berikutnya juga sekalipun itu dimungkinkan sesuai SKB ditampung di dalam belanja tidak terduga tapi juga unsur akuntabilitas dan transparansi yang kita tekan-tankan betul yang berikutnya selain aparat sesuai dengan SKB, Dewan juga fungsi mengawasi penggunaan anggaran tersebut dan kita akan tentunya mempautotik penggunaan anggaran tersebut jadi soal rincian itu juga rasionalisasi pergeseran untuk tiap-tiap SOPD ya kita juga memperpanyakan kenapa tidak ada equalnya tidak kenapa ada yang 50%, ada yang 50%, ada yang 40% dan sebagainya tidak ada penjelasan untuk kita Sementara itu, fraksi Nasdem melalui Brian Iskandar menolak penggunaan anggaran di letakkan belanja tidak terduga yang kedua menikapi dengan surat SKB dua menteri itu fraksi Fatai Nasdem menjadi menolak mempunyai sikap menolak bahwa penggunaan anggaran COVID-19 ini ditaruh di belanja tidak terduga dengan alasan sifat BTT atau belanja tidak terduga ini yang terlalu fleksibel akan sangat susah sekali bagi kita sebagai lembaga yang bertugas salah satunya diantara oleh konstitusi itu untuk pengawasan untuk pengawasinya kalau nanti ada pas terjadi masalah kita juga nanti yang kenal Dari Palangkaraya, Olivia Teja Turi Rajani Jurnal TV terima kasih